Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan mendapatkan keberuntungan pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus tahun 2022 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan mendapatkan keberuntungan pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada 2 dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 ini Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Nah kenapa teman-teman Cancer Di sini ada kartu Ten of Cup Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Hero Print Nah ini representasinya sebenarnya sederhana Hal-hal yang mendasari kebaikan, keberuntungan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Pada hari Sabtu ini ada besar kemungkinan Kebaikan-kebaikan yang bakal terjadi Dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Karena apa? Di sini secara hubungan kamu dengan keluarga Hubungan kamu dengan pasangan kamu Saya rasa ada kebaikan-kebaikan yang memang luar biasa Yang terjadi di dalam kehidupan kamu Dan kamu harus bersyukur Bahwa menjelang fase akhir di bulan Agustus tahun 2022 ini Ada kebaikan-kebaikan dan juga kebahagiaan Yang memang tercipta di dalam kehidupan kamu Jadi kamu harus bersyukur Ini adalah keberuntungan pertama di hari Sabtu ini Dan kemudian Di keberuntungan yang kedua Di sini ada kartu The Hero Print Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 ini Memang masih ada beberapa perkara yang terjadi Ada beberapa masalah-masalah yang dihadapi Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Tetapi ya luar biasanya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus senantiasa bersyukur Karena apa? Di hari Sabtu ini ada solusi Ada jalan keluar Dari setiap perkara dan juga permasalahan yang dihadapi Oleh teman-teman Cancer Jadi ya kamu harus bersyukur Bersyukur dan bersyukur Karena di akhir pekan ini Ada permasalahan yang tuntas Dan juga terselesaikan Dan kemudian di poin yang terakhir Yang mendasari keberuntungan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Adalah secara kondisi keuangan Secara kondisi keuangan Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 ini Memang ada beberapa hal yang positif Ada beberapa hal yang baik Salah satunya memang ada pemasukan yang terjadi Di hari Jumat kemarin Sehingga teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer di hari Sabtu ini Kamu bisa menikmati Kondisi yang bagus secara finansial Pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang berpotensi mendapatkan keberuntungan Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 ini adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Nah kenapa teman-teman Libra Di sini ada kartu Pack of Cup Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Two of Wands Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Di sini saya sampaikan Untuk hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 ini Tidak usah terlalu memikirkan ya Haters-haters ataupun orang-orang yang membenci kamu Karena apa? Ketika kamu terlalu memikirkan orang-orang yang membenci kamu Itu sama halnya kamu itu menghalangi Menghambat kebaikan dan juga Keberuntungan-keberuntungan yang ada di dalam diri kamu Kenapa? Seharusnya semakin ke sini ya Kamu harus semakin paham Bahwa teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Semakin dewasa Kamu harus mengerti Bahwa ada dua sisi ya Orang-orang di lingkungan sekitar kamu Ada yang benci sama kamu Dan juga ada yang sependapat dengan kamu Jadi ya untuk ada orang-orang yang benci sama kamu Orang-orang yang tidak satu frekuensi dengan kamu Ya abaikan saja Tidak usah terlalu dipikirkan secara berlebihan ya Daripada nanti malah menghalangi Dan juga menghambat keberuntungan kamu pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 ini Dan kemudian di keberuntungan yang kedua Secara aliran rezeki ya Memang ada aliran-aliran rezeki yang bagus Ada aliran-aliran rezeki yang cukup lancar Yang bakal dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Jadi ya untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Saya rasa kamu harus bersyukur selalu Karena dengan hal-hal yang baik yang kamu dapatkan Masih melatar belakangi aliran-aliran rezeki yang lancar Bagi teman-teman Libra pada hari Sabtu 27 Agustus tahun 2022 ini Dan kemudian di keberuntungan yang terakhir Secara posisi hubungan asmara ya Antara kamu dengan pasangan memang terjadi beberapa konflik internal ya Di hari Sabtu ini Tetapi ya luar biasanya Ada keberuntungan yang menaungi kamu dan juga pasangan kamu Di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 ini Yaitu ada komunikasi yang bisa diperbaiki Dan juga masalah-masalah yang terjadi Bisa kita selesaikan ya pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 ini Jadi ya dari poin-poin inilah Yang memang bisa kita katakan melatar belakangi Segala bentuk kebaikan, keberuntungan teman-teman Libra Di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga yang akan mendapatkan keberuntungan adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di sini ada kartu Knight of Swords Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Ten of Cup ya Hampir satu frekuensi ya Dengan teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer ya Artinya memang teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu akan mendapatkan kebahagiaan Secara posisi hubungan asmara Tetapi di sini teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu lebih spesifik kepada yang sudah berumah tangga Artinya apa bagi teman-teman Virgo yang sudah berumah tangga Kamu memiliki persentase yang cukup besar Kamu memiliki persentase yang cukup tinggi ya Untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga Kamu berbeda dengan teman-teman Virgo yang belum menikah ya Tetapi sudah memiliki pasangan Di sini saya sampaikan memang ada beberapa situasi-situasi yang bermasalah Di dalam hubungan asmara kamu Sehingga untuk teman-teman Virgo yang belum menikah Memang di sini kamu harus berjuang ya Untuk menyelesaikan beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi hubungan asmara kamu Terlebih dahulu untuk mendapatkan kebahagiaan Di dalam hubungan asmara kamu Dan kemudian di sisi yang lain Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Di sini saya sampaikan secara kondisi pekerjaan dan usaha Walaupun memang ada beberapa situasi yang tidak nyaman Ada beberapa situasi yang bermasalah Tetapi ya beruntungnya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu mampu untuk menentaskan dan juga Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi Di dalam kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya Jadi ya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Saya rasa ya di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan Ada hal-hal yang baik Ada hal-hal yang memang harus disyukuri Untuk teman-teman Virgo Kamu mampu untuk menuntaskan dan juga Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi Di dalam usaha, di dalam pekerjaan kamu Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian di poin yang terakhir Keberuntungan secara posisi finansial Terlepas dengan beberapa masalah yang dihadapi Di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu masih akan mendapati Situasi yang baik dan juga situasi yang positif Di dalam kondisi finansial kamu Ada pemasukan yang bagus di hari Sabtu ini Dan juga ada situasi yang dimana Teman-teman Virgo akan mendapatkan Beberapa rezeki-rezeki secara non materi Yang mendekat Kepada teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Jadi ya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu harus senantiasa bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan keadaan yang baik Dengan keadaan yang lancar Pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 ini Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Yang berpotensi mendapatkan keberuntungan Pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus Tahun 2022 ini Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces ya Di sini ada kartu 6 Oswald Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu 3 Oswald ya Nah ini representasinya apa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces ya Walaupun memang bisa kita katakan Ada rasa sakit hati Ada rasa kecewa Dan juga ada beberapa Kegagalan-kegagalan yang dirasakan Oleh teman-teman Pisces Di sini upayakan Usahakan Teruntuk teman-teman Pisces Kamu jangan mudah menyerah ya Karena di sini gagal Bukan berarti kamu lemah Hanya saja di sini Kamu sedang diuji ya Agar kamu bisa lebih kuat lagi Menghadapi bulan September Di tahun 2022 besok Dan pada hari ini Sabtu 27 Agustus Tahun 2022 ini Usahakan untuk mengevaluasi Apa saja sih yang menyebabkan Kegagalan kamu Apa saja sih yang menyebabkan Kamu terjebak Dalam satu permasalahan Yang belum terselesaikan Dan memang di satu sisi Ada beberapa rasa kecewa Teruntuk teman-teman Pisces Terhadap diri kamu sendiri Dan itu saya rasa Cukup wajar ya Di hari Sabtu Tanggal 27 Agustus Tahun 2022 ini Ada rasa kecewa Terhadap diri kamu sendiri Tetapi tidak masalah Yang terpenting Kamu di hari Sabtu 27 Agustus 2022 ini Kamu harus bisa bangkit kembali Karena apa Di sini waktu terus berjalan Di tahun 2022 Tinggal sekitar Empat bulan lagi Jadi yang mau tidak mau Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu harus segera bangkit Harus bangkit Dan wajib bangkit Untuk memperbaiki kesalahan Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang masih ada Di dalam kehidupan kamu Jadi yang untuk mendapatkan Kebahagiaan Usahakan harus bisa Untuk bangkit Dan keberuntungan itu Akan kamu dapatkan Ketika kamu bisa bangkit Di hari Sabtu 27 Agustus Tahun 2022 ini Dan kemudian secara kondisi finansial pun Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Ya walaupun masih tergerogoti Dengan beberapa Pengeluaran yang ada Tetapi setidaknya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus Tahun 2022 Ini masih ada Sisi keuangan yang baik Dan juga Sisi keuangan yang lancar Yang ada di dalam Kehidupan Finansial kamu Dan kamu harus bersyukur Terhadap dengan Hal tersebut Dan kemudian di poin yang terakhir Di sini memang secara perasaan Ada kecewa Tetapi di sini ada situasi Yang dimana Teman-teman Pisces Masih bisa tenang Di dalam menghadapi Masalah-masalah yang ada Di bulan Agustus ini Di fase Akhir terutama Dan inilah Alasan-alasan yang Saya rasa cukup Masuk akal Melatar belakangi Keberuntungan Teman-teman Pisces Pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang kelima Yang berpotensi Untuk mendapatkan Keberuntungan pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus Tahun 2022 Ini adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Nah kenapa Teman-teman Aquarius Di sini ada kartu Queen of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Eight of Cup Nah ini representasinya apa? Eight of Cup Ketemu dengan kartu Queen of Wands Nah apa representasi Keberuntungan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Di pohon yang pertama Jangan selalu Merasa gagal Dan tidak puas Karena ya terkadang Yang menghambat Kebaikan Dan juga keberuntungan Kamu adalah Di sini kamu Tidak mensyukuri Apa yang kamu miliki Kamu tidak mensyukuri Apa yang sudah Kamu dapatkan Karena apa? Di sini kamu selalu Melihat pada hasil Akhirnya saja Bukan kepada Proses dan perjuangan Yang telah kamu lewati Sehingga apa? Di sini kamu selalu Merasa gagal Dan tidak puas Dengan apa yang Kamu dapatkan Dan hati-hati Perasaan selalu Merasa gagal Perasaan selalu Merasa tidak puas Ini mengakibatkan Terhambatnya Keberuntungan-keberuntungan Yang ada di dalam diri kamu Nah untuk Mendapatkan keberuntungan Pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus Tahun 2022 Ini usahakan Untuk mensyukuri Hal-hal yang baik Yang ada di dalam Kehidupan kamu Jangan selalu Merasa gagal Merasa kurang Atau mungkin Kamu terlalu Profeksionis ya Menuntut segala bentuk Segala sesuatunya Harus sempurna Tidak boleh seperti itu Karena apa? Itu akan menghambat Beberapa Keberuntungan Yang akan didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Dan kemudian Di sisi yang lain Untuk mendapatkan Keberuntungan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Ketika ada beberapa Kesalahan Ya upayakan Jangan terlalu Menyalahkan diri Kamu sendiri Meskipun itu Hanya kesalahan kecil Kamu harus berusaha Untuk memperbaiki Dan juga Memaafkan diri kamu Tidak usah terlalu Menyalahkan diri kamu sendiri Karena apa? Terlalu merasa inosen Merasa bersalah Ini akan juga Menghambat ya Potensi kebaikan Dan juga Keberuntungan Yang ada di dalam Diri kamu Padahal pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus Tahun 2022 Ini ada berbagai macam Kebaikan-kebaikan Yang bakalan terjadi Di dalam kehidupan kamu Termasuk di dalam kondisi Keuangan pun Setidaknya Pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus Tahun 2022 Ini ada kebaikan-kebaikan Yang tentu saja Akan berada dalam Kondisi yang menguntungkan Secara finansial Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Ya dan kemudian Secara kondisi Perasaan pun juga Walaupun ada beberapa Situasi yang kacau Disebabkan oleh Dua hal tadi Tapi setidaknya Pada hari Sabtu ini Kamu cukup tenang Di dalam menyikapi Beberapa masalah Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jadi dari poin-poin inilah Yang memang Bisa kita katakan Melatar belakangi Segala bentuk Kebaikan Dan juga Keberuntungan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang terakhir Yang akan berpotensi Untuk mendapatkan Keberuntungan Pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus Tahun 2022 Ini adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kenapa teman-teman Capricorn Di sini ada kartu Two of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Pack of Cup Nah ini representasinya Apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Di poin yang pertama Ada keberuntungan Yang memang Diakibatkan Karena kemandirian Yang dimiliki Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Ketika kamu ada Masalah Kamu ada Beberapa persoalan Kamu di sini Tidak mau meminta Bantuan kepada Siapapun Kamu selalu Mengerjakan Semuanya sendirian Kamu selalu Mandiri Dan tidak merepotkan Banyak orang Dan pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus Tahun 2022 Ini dengan Kemandirian Yang ada Di dalam diri Kamu Maka ada Potensi Masalah-masalah Yang tuntas Dan juga Masalah-masalah Yang memang Terselesaikan Tetapi Kamu juga harus Hati-hati Ketika capek Kamu harus Beristirahat Jangan terlalu Memaksakan Jangan sampai Kamu terlalu Memaksakan diri Untuk terus berusaha Terus berjuang Tanpa peduli Dengan kesehatan Kamu yang memang Membutuhkan Istirahat Jadi untuk Mendapatkan Keberuntungan Tidak ada salahnya Bekerja mandiri Tetapi ya Ketika kamu capek Ketika kamu lelah Juga jangan Abaikan Waktu istirahat Yang ada Di dalam Diri kamu Jadi ya Kamu harus bisa Memahami Keadaan-keadaan Mana Yang dimana Kamu harus Beristirahat Dan kemudian Di sisi yang lain Terkait dengan Posisi Keuangan Terkait dengan Posisi keuangan Pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus Tahun 2022 Ini setidaknya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu berada Dalam situasi Yang saya rasa Cukup bagus Saya rasa Cukup baik Secara kondisi Finansial Kamu Memang ada Beberapa Pengeluaran Yang terjadi Tetapi Untuk teman-teman Capricorn Kamu mampu Untuk mengendalikan Posisi keuangan Kamu dengan Sebaik-baiknya Jadi ya Dari alasan-alasan Inilah Yang memang Bisa kita katakan Melatar belakangi Keberuntungan Capricorn Pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus Tahun 2022 Ini Dan inilah Gambaran 6 Zodiac Yang berpotensi Mendapatkan Kebaikan Mendapatkan Keberuntungan Pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 Ini Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehatian Resonate tidak Resonate Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini relate Cocok dengan teman-teman Ataupun kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Sekian dari saya Mohon maaf Jika ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jajewi Jayanti Leput Dining Pangastuti Juhadi Diningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton